Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulaner semoga keadaannya baik-baik semuanya kali ini Anto Dulan akan camping tapi enggak pakai ribet yaitu di teras camping di Umbul Sidomukti daerah Ambarawa Semarang ini ada papan petunjuk kalau ke kanan ke Taman Renang spot foto kita ke arah kiri kekiri tempat perkemahannya tempat temannya dekat dengan pulang renang tepatnya di atas ya di atas kawasan Gua Menang itu tenda-tendanya ada beberapa tempat tenda di sini ini adalah teras camping yang harganya 275 yang mulai buka awal Desember 2022 kita lihat di dalam kapasitasnya tiga orang ada tiga kasur tiga selimut tiga orang cukup ntar kalau pagi dapat tiga kotak makanan ribes ada sekitar 20 tenda di tenda teras camping kamar mandinya di luar ya ini juga ada dapur bisa masak ya bisa ya nanti air kan di sini enggak tidak sediakan air panas buat mandi tapi bisa dibuat di sini nih eh kamar mandi tidak ada air panasnya dan ada musulannya di tempat sini ada beberapa tempat tenda ya ada yang di atas tapi kebetulan di sini belum belum ada ya terdekat parkiran kemudian kemudian sebelah utara ada sekitar tiga tenda di sini ada bisa muat 5 tenda, kemudian sebelah kanan kira-kira ada 20 tenda di sini ada sunrise yang indah sekali terlihat di Umbul Sidomukti, Lereng Gunung Umaran, Semarang, Jawa Tengah di sebelah sana ada Kulam Renang, Kulam Renang Umbul Sidomukti pagi-pagi dapat sarapan pagi tiap tenda catahnya 3 kotak lumayan enak ada buah, ada ayam, ada sayur setelah sarapan kita akan jalan-jalan ke Kulam Renang dan tempat-tempat selfie yang tempatnya di bawah tenda ini termasuk lainan dari Umbul Sidomukti jadi kita tidak usah bayar ini tiketnya 1 orang 10 ribu per orang ini kudanya nanti mas silahkan yang tidak mau capek pakai kuda ke bawah karena lumayan sampai di sana nanti di sini ada restoran di atas terus di bawahnya ada ada Kulam Renang Kulam Renang di atas bukit silahkan yang mau berenang di atas bukit luar biasa di bawahnya ada Kota Semarang atau Kota Ambarang kolam yang di atas paling atas kedalamnya 1,3 sampai 1,6 meter kalau anak kecil baiknya di bawah lebih dangkal lagi ini yang kolam renang yang di bawah dangkal buat anak kecil dan jernih sampai ke dasar kita coba lihat ke bawah lagi ada taman ya ada trampolin dan lain-lain di sini juga ada soveners ada kaos dan macam-macam tadi kita sudah di teras camping menginap nah pagi ini kita ketemu dengan Mas Irwan ya betul dari dari di Umbul Sidomukti bisa terangkan Mas di sini ada berapa macam tenda oke yang pertama kita ada 5 ada 5 tipe yang pertama itu ada tenda dom di sebelah sana yang dom ujung sana itu ya itu biasanya digunakan untuk korporat terus sekolah terus kemudian family catering dan sebagainya mereka camping di sebelah sana itu berapa tuh kalau per malam per malam itu 200 ribu dapat breakfast gak? gak dapat kalau yang di tenda dom itu gak dapat 200 ribu itu untuk 3 orang sudah di ATM tenda sudah dibuatkan terus kemudian bebas untuk berenang kalau yang di bawahnya itu tenda panggung ini ini sama seperti kamar kota namanya tenda panggung tenda panggung ini kapasitas untuk 4 orang di dalam dalam kamarnya itu sudah ada pasun sudah ada bantal sudah ada selimut sudah ada air mineral teh, gula, kopi untuk 4 orang terus kemudian sudah ada wifi-nya juga satu tenda satu kamar mandi wah mantap ada lagi itu masih ada yang segitiga itu ya nah yang sebelah sana itu safari camp itu baru itu baru 3 bulan ini baru 3 bulan ini kita jadi ada 2 sebenarnya disitu untuk arah 5 terus untuk kapasitasnya dan harganya itu 575 untuk 4 orang dapat sarapan juga free ATM dan lain sebagainya semua seperti tanda panggung disini plusnya dapat api unggun api unggun dapat api unggun jadi jenis kan bisa minta koperan terpanggung untuk dinyalakan jam berapa saja itu kalau weekend ya kalau weekday berapa? kalau weekday itu 475 475 kalau yang panggung itu? iya panggung itu 3.50 3.50 ya senen sampai jumat ya? betul kalau misalkan berarti itu hanya jumat sabtu jumat malam sabtu sabtu malam minggu itu jumatnya weekend oh jumat sampai minggu ya? betul minggu malam semain itu masukannya weekday oh weekday ah mantap lah lebih murah kamu ke sini selanjutnya ada teras camping di atas iya tadi udah tadi udah kesana tadi ya di atas sana ya? di atas sana ya? di atas sana paling keras yang dekat apa itu? koper kopi koper kopi ya kesantaran itu gunung ungaran mas ya? gunung ungaran cuma sayang tertutup kabut ini ada banyak permainan ya? kira-kira apa aja sih? oke permainan kita kalau di area taman renang alam ini yang pertama kita ada high gesture triangle ada 3 wahana jadi satu ini menulai kita magic book menuju ke sana ke sana ya? terus naik body bridge setelah itu stick bridge sampai start finish ada di sini itu berapa itu? itu 50 ribu 50 ribu terus kemudian kalau flying pork ini panjangnya 110 meter kedalaman 70 meter ini harganya 30 ribu 30 ribu kalau yang di bawah itu seperti jembatan aku itu ya? nah itu marine big bus jembatan jaring jembatan jaring itu 20 ribu terus kemudian sepeda kawah itu 20 ribu terus kemudian kalau main bank itu 20 ribu murah mas oke double flying pork itu 50 ribu jadi kalau bapak kesini double bus staycation di sini bisa berenang terus bisa main wahana adunalin juga ada TV juga pak oh gitu kalau ini di sini ini di staycation di umus doomukti oh staycation aman ya? aman 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 itu sudah menggunakan safety double safety semuanya standart internasional seperti itu ya itu menggunakan double semuanya atas bawah ada wire terus kemudian ada tulip ada gun aman oke makasih mas yang penting aman aman usia anak-anak dewasa sampai usia lanjut kalau berani maksimal berapa kilo itu? 200 kilo wah 200 kilo lah cukup tapi kalau standart dari importnya itu lebih dari 200 kilo oke oke makasih mas demikian jalan-jalan antadulan di Umbul Sidomukti jangan lupa like subscribe dan tekan gambar loncengnya supaya tidak ketinggalan tempat wisata lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati